Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Satria dan sahabat-sahabatku yang baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk membahas sebuah buku yang menarik. Menurut saya buku ini menarik. Buku apa itu? Judulnya Mindset. Iya, judulnya Mindset. Nah, apa yang menarik dari buku Mindset ini sebetulnya? Begini, hasil riset yang dilakukan oleh Carol S. Dweck, seorang psikolog pada buku Mindset ini, menunjukkan bahwa selain kecerdasan, selain emosional, ada faktor lain juga yang sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam hidupnya. Apa itu? Mindset. Paradigma. Yang ada dalam pikirannya. Nah, kata buku ini, Mindset itu ada dua. Ada namanya Fixed Mindset atau Mindset Tetap. Ada namanya Growth Mindset. Mindset yang bertumbuh. Nah, apa itu? Orang yang punya Fixed Mindset atau Mindset yang tetap sudah baku, sudah kaku, itu adalah orang yang tidak berkembang. Ibarat kata di bawah tempurung, dia merasa dirinya sudah hebat, atau sebaliknya, dia merasa dirinya nggak bisa apa-apa, dia merasa sudah banyak tahu, atau sebaliknya dia nggak tahu apa-apa, susah menerima kritik, tidak bisa belajar dari pengalaman orang lain. Pokoknya dia sulit untuk berkembang. Dan biasanya orang seperti ini selalu sinis melihat banyak hal yang baru, gitu ya. Dia susah untuk menyesuaikan diri. Tapi, ada yang namanya Growth Mindset atau Mindset yang berkembang, bertumbuh. Seperti apa itu? Mindset yang selalu merasa dirinya masih butuh belajar, kemudian pengalaman orang lain bisa dijadikan masukan atau pembelajaran buat dirinya. Dia merasa, ya kalau saya belum bisa, saya bisa belajar, saya bisa tekun, ini bisa dipelajari, dan saya bisa belajar dari mana saja, dari buku, dari teman, dari lingkungan, dari alam, dan sebagainya. Kemudian, kalau saya berbuat kesalahan, ini adalah sebuah proses belajar. Nah, itu adalah Growth Mindset. Jadi, ternyata, menurut Carol S. Dweck, seorang psikolog yang menulis buku ini, dia mengatakan bahwa orang-orang sukses itu, itu memiliki Growth Mindset atau Mindset yang berkembang. Sehingga dia selalu berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dirinya, tidak stagnan, tidak tenggelam dengan apa yang sudah dimiliki, tidak merasa cepat puas, dan selalu optimis melihat berbagai hal. Saya bisa, jika saya mampu, saya harus mencoba, dan seterusnya. Nah, itu adalah yang namanya Growth Mindset. Jadi, ternyata, untuk sukses itu, pintar itu penting. Kemampuan mengelola emosi dan sosial itu penting. Ketahanan fisik penting. Tetapi ada satu lagi juga yang penting. Mindset, paradigma. Karena Mindset ini yang akan membawa kita berkembang atau tidak, yang akan membuat kita stagnan, atau membuat kita bisa melangkah lebih jauh, yang itu sangat ditentukan oleh Mindset yang kita miliki. Nah, tentu saja kita berharap semua kita memiliki Growth Mindset. Mindset yang berkembang, Mindset yang bisa membuat diri kita lebih baik, menumbuhkan semangat belajar, dan seperti kata pepatah, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, itulah prinsip dari Growth Mindset, seperti yang diungkapkan dalam buku Mindset ini. Jika sahabat semua punya waktu, ini saya sarankan bukunya. Ini bukan promosi buku, tidak. Tapi saya memang suka isi buku ini. Dan mudah-mudahan, dan ini menurut saya memberikan inspirasi buat saya, dan mudah-mudahan juga memberi inspirasi buat sahabat semua. Jadi, kita tinggalkan Fixed Mindset, Mindset tetap, kita masuk ke Growth Mindset, atau Mindset yang berkembang. Demikian, sahabat semua. Terima kasih. Kita jumpa pada setayangan berikutnya. Kita akan membahas topik yang lain lagi. Bersama saya, Riri Satria. Terima kasih, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!